Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rifatullah Rahman NIM saya 1637042 Teknik Informatika Kelas B Disini saya akan menjelaskan Perhitungan manual Dari Skripsi saya Disini saya Telah mendapatkan tabel Data-data Jenis kejahatan Jumlah kejahatan Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Disini kita akan contohkan Satu Jenis kejahatan Yaitu perjudian Untuk menghitung Perhitungan manualnya Dan Disini juga ada keterangan Datanya Variabelnya Contoh X1 di tahun 2016 X2 2017 X3 2018 X4 2019 Dan target X Dan target X5 itu Target 2020 Untuk memprediksi Di tahun 2021 Dari data-data tersebut Kita akan menormalisasikan datanya Terlebih dahulu Dengan menggunakan rumus Untuk mencari nilai maksimal dari Data Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 Dengan menggunakan rumus Semen dengan maks Buka kurung B3 Bagi F15 Untuk kurung Disini Otomatis Dia terblok Dari data-data yang telah kita kumpulkan Mencari data maksimalnya Disini Data maksimal dari data tersebut Sebanyak 18 Dan kita cari juga data minimalnya Dengan rumus Semen dengan min Buka kurung D3 Bagi F15 Suduk kurung Jumlahnya 0 Setelah itu Kita menormalisasi datanya Dengan menggunakan Rumus persamaan normalisasi data XI sama dengan 0,8 Buka kurung XI dikurang data minimal Untuk kurung Dibagi Data maksimal Dikurang data minimal Ditambah 0,1 Contohnya kita buat di Perjudian Di data tahun 2016 Rumusnya tadi XI ya Berarti sama dengan B43 Yaitu data interval 0,8 Dikali Buka kurung B3 Data yang di Di 2016 Di 2016 Tadi yaitu 5 Dikurang B42 Data minimalnya 0 Lalu dibagi B41 Data maksimal 18 Dikurang B42 Data minimal 0 Tutup kurung Tutup kurung Ditambah B44 Intervalnya 0,1 Yaitu Jumlahnya Di data 2016 Sudah kita Normalisasi Yaitu 0,322 Begitu juga di tahun 2017 Rumusnya sama dengan C43 Data intervalnya 0,8 Dikali Dikali Buka kurung C3 Data yang sebelum Dimalisasi 2017 Yaitu 9 Lalu Dikurang C42 C42 Data minimal Tutup kurung Dibagi C41 Data maksimal 18 Dikurang C42 Data minimal 0 Tutup kurung Ditambah C44 Data interval 0,1 Data 2017 Yang Telah dinormalisasi Yaitu Jumlahnya 0,500 Dan Begitu juga Di 2018 2019 Lalu Di targetnya 2020 Begitu Cara Untuk Menormalisasi Data Menjadi 0,0 Tidak mencapai 1 Dengan Menggunakan Rumus Sigmoid Biner Kemudian Kita Menentukan Bobot awal Yang secara Random Yaitu Dari input Ke hidden Layar V1 Ke 1 0,27 V1 2 0,83 V1 3 0,17 V1 4 0,38 Dan Dan Mengapa Kita Menggunakan V1 Sampai Dengan 4 Karena Kita Telah Menggunakan Hidden Ada 4 Kalau Kita Bikin V 5 Berarti Hidden Ada 5 Setelah Setelah Bobotnya Dari Y Ini Hidden Layar Ke Output Layar Disini Y 1 0,17 Y Y 0,31 Y 3 0,74 Y 4 0,47 Lalu Dari Bias Input Ke Hidden Biasnya V1 0,73 V2 0,69 V3 0,42 V4 0,93 Lalu Bias Ke Hidden Layar Itu Bias Hidden Ke Output Kita Maka Satu Karena Kita Satu Disini Kita Buat VJ 0,68 Ini Secara Random Atau Acak Yang Telah Kita Buat Selanjutnya Kemudian Kita V4 W Pada Epo Pertama Yang Pertama Operasi Pada Hidden Layar Menggunakan Rumus Rumus Persamaan Satu Ini Jet In J Sama Dengan VOJ Ditambah Elemen XI Dikali XPJ Yaitu Kita Menggunakan Rumus Itu Untuk Mencari Penjumlahan Bobot Kita Masukkan Rumus Sama Dengan B 69 B 69 Itu Bias B 69 0,73 Ditambah B B 6 B 69 Ditambah B 27 Yaitu Data yang kita Normalisasi Tadi Di Perjudian 0,322 Lalu Dikali B 60 B 60 Itu Ini dia Input Kehiden Layar Tadi Yang Bobot V 1 0,27 Lalu Ditambah C 27 Itu Yang Didata Tahun 2017 Yang Normalisasi Data 2017 Perjudian Hasilnya 0,500 Lalu Dikali C 60 C 60 Database Tadi C 60 V V 1 2 0,83 Baru Ditambah D 27 Di 27 Ini Data Yang Kita Normalisasi Di Tahun 2018 Dikali D 60 Data Bobot Kehiden Layar Itu 0,17 Yang 2018 Lalu Tutup Kurung Ditambah E 27 Data Yang Dinormalisasikan Di Tahun 2019 0,27 8 Yang Yang Tadi Ini 0,4 11 Lalu Dikalikan E 60 E 60 Ini J V V 1 4 0,38 Lalu Disini Kita Mendapatkan Hasil Bobot 1,40 1,40 74 Begitu Juga Di J In 2 Dengan Rumus Yang Sama C 69 Ini C 69 Ini C Dari Input Kehiden VJ Data Biasa 0,69 B 27 Yang Tadi Yang Normalisasi Data Tahun 2016 Dikali B 61 B B61 Ini Bobot Dari Input Kehiden Layar 0,45 Ditambah C 27 Data Normalisasi Data Normalisasi Data Di 0,51 Ditambah D 27 Data Normalisasi Di Tahun 2018 Dikali D61 Yang Tadi 0,44 Lalu Ditambah E27 Dikali E61 E27 Ini Normalisasi Data Di Tahun 2019 Ini 2017 Tadi 500 Yang Ini Tadi Yang D 27 0,411 Yang Ini Yang 2019 E 27 0,278 Dikali D61 Dikali 0,47 Dan Hasilnya Dijet In 2 1,40 0,47 1,44 Begitu Juga Dijet Intiga Dan Dijet Intiga Dengan Menggunakan Rumus Yang Sama Sampai Mendapatkan Nilai Yang Telah Ditentukan Disini Setelah Itu Kita Pengaktifan Bobot Karena Disini Penjumlahannya Melebih Dari 1 Sementara Kita Menggunakan Sigmoid Biner Yang Tidak Mencapai 0 Dan 1 Hampir Sama Dengan Menormalisasi Data Tadi Ini Pengaktifan Bobotnya Tapi Dengan Rumus Yang Berbeda Rumusnya J Z Sama Dengan 1 Dibagi 1 Ditambah X X X X Di Baru Minus Z E INJ Untuk Pengaktifan Bobot Dari Data 1 1 4 0 74 Ini Kita Buat Rumus Sama Dengan 1 Dibagi Buka Kurung 1 Ditambah EXP Dikurang Min Z INJ Ini Yang Ini Data Penjumlahan Bobot Di Z 1 Dijit IN1 Yaitu B 89 Ini Dan Hasilnya 0 80 3 36 Begitu Juga Di Pengaktifan Bobot Z 2 Dengan Rumus Yang Sama Sama Dengan 1 Dibagi Buka Kurung 1 Ditambah EXP 1 Ditambah EXP Dikurang B 90 Yaitu Dikurangin Ya Dan Hasilnya 0,80241 Begitu Juga Di Z3 Dan Di Z4 Kemudian Langkah Selanjutnya Operasi Pada Output Layar Atau Dari Hidden Ke Output Layar Nah Ini Dia Dengan Rumus Nah Ini Dia Dengan Rumus Ink Sama Dengan W Oke Ditambah Elemen Ji Dikali WJK Jadi Contoh Perkalian Bobotnya Dengan Rumus Saman 3 Seperti Berikut Sama Dengan B72 B72 Ini Bias Bias WJ Karena Kita Memakai Outputnya Satu Jadi Dia Nilainya 0,8 Sudah Kita Acak Tadi Ditambah B96 J1 Yang Kita Normalisasi Barusan Dengan Jumlah Dengan Jumlah Yang Setelah Dinormalisasi 0,80336 Lalu Dikali B66 B66 Ini Bobot W Y1 0,17 Ditambah B97 J2 Yang Kita Normalisasi Tadi 0,80241 Dikali C66 C66 Ini Bobot Yang Tadi 0,31 Ditambah B98 Yang C3 Yang Dengan Normalisasi Tadi 0,773 12 Dikali D66 Ini Dia D66 0,74 Lalu Ditambah B99 Dikali E664 B99 Yang Kita Z4 Normalisasi 0,85285 Nilainya Dikali E66 Ini Dia Yang Bobot G4 0,47 Dan Menghasilkan Nilai 2,038 27 Setelah Itu Kita Akan Normalisasi Lagi Karena Kita Mengingat Pakai Sigmund Biner Dari 0 Tidak Mencapai 0 dan 1 Yaitu Pengaktifannya Dengan Cara Seperti Normalisasi Data Dengan Rumus YK Sama Dengan 1 Dibagi 1 Ditambah EFG Pangkat Y INK Dengan Rumus Berikut 1 Dibagi 1 Ditambah EXP Diturang Pangkat Y INK Ini Nilai Ini 2,03827 Yang B15 Dan Akan Mendapatkan Hasil Normalisasi Data Pengaktifannya 0,88476 Baik Selanjutnya Dari Tahap Mic propagation Atau Perambakan Mundur Dari Output Layar Ke Hidden Layar Baru Dari Hidden Layar Ke Input Yaitu Tab Mic propagation Hitung Koster Kesalahan Dengan Rumus Persamaan Ini Dk Sama Dengan Sakurung TK Ini Target Dikurang YK Dikali YK Dikali Satu Kurang YK Yaitu Dengan Rumus F27 Dikurang B E 119 Dari 0,233 0,233 Dikurang 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 16 Yaitu Yang Kata Dikurang Normalisasi 0,8875 Dan Menguatkan Hasil Min 0,65 Dan Kuadrat Error 0,4875 Sampai 0,44 Tidak Dk Ini Sampai Dikurang 1,28 Dk 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 0,65 0,65 Dk dikali 1 dikurang B119 dan menghasilkan jelai 0,0662 kuadrat error 0,424 dknya 0,06642 karena belum memenuhi target error yaitu yang kita targetkan adalah 0,01 maka dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan menggunakan rumus persamaan alfa bjk sama dengan alfa dk kali jz yaitu alfa w0 rumusnya 0,1 dikali dikali dk atau c130 dan hasilnya masih min 0 0,0664 dan alfa w1 rumusnya 0,1 dikali buka kurung c13 dikali dk dikali b69 e b96 b96 yaitu pengaktifan 0,1 dikali 0,1 dikali dk b96 yaitu 0,1 dikali dikali minus 0,06642 dikali 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 0,80241 dan hasil alfa w2 min 0,00531 dan dan begitu juga alfa w3 sama dengan 0,01 dikali c130 c130 ini kode dikali dk 0,06642 dikali b98 98 0,077312 dan menghasilkan alfa w3 minus 0,00514 dan begitu juga alfa w4 rumusnya sama dengan 0,1 dikali dk minus 0,06642 dikali b99 b99 nya 0,85285 hasilnya minus 0,00566 selanjutnya kita lanjutkan ke tahap berikutnya juga pembaruan bobot dan klasik d INK sama dengan alfa dk dikali wjk dengan rumus persamaan 7 d min 1 min 0,01 ini dapatnya kita mengulangkan rumus ini sama dengan dk dikali dk dk minus 0,664 dikali b66 ini dk 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 dari hidden layer ke output ya y1 0,17 hasilnya hasilnya yalah min 0,01129 d in 2 kita sama juga macam rumus yang in 1 nya dk dikali dk ini ini ya nilai dk seperti yang C1130 ini min 0,06642 dikali dk dk hidden kelayar ke output itu hidden layer ke output yang y2 0,31 dia menghasilkan minus 0 minus 0,02 0,59 dan begitu juga di n3 rumusnya seperti kita juga dk dikali d66 itu dari hidden dari hidden layar ke output ini minus 0,74 dan menghasilkan jumlah min 0 0,04915 dan di in part nya sama dengan C130 atau dk dikali E66 kita selalu memakai yang ini ya kita kan dia berbalik ini ke output ke hidden jadi dia Y4 nya 0,47 dan mendapatkan hasil min 0,03122 dan selanjutnya kita kita lanjut ke tahap berikutnya dengan menggunakan rumus dk sama dengan d in dikali 1 dibagi 1 ditambah exp pangkat minus jz dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah exp pangkat minus jz itu adalah rumus persamaan 8 dengan D1 nya kita bikin rumusnya dia B150 dikali 96 B150 yang ini nilai nilai dari D1 yang tadi yang dapat hasil tadi minus 0,011129 ini dikali B96 dikali dengan pengaktifan bobot yang tadi 0,8336 dapatkan hasil minus 0,00178 D2 nya B151 nilai D2 minus 0,002059 dikali yang kita aktifikasi tadi B97 yaitu dia yang yang Z2 0,80241 menghasilkan nilai minus 0,00862 dan D4 juga kita buat D4 ini sama dengan D4 yang minus 0,03122 dikali B99 yang ini J4 0,85285 dikali 1 dikurang B99 sama seperti tadi 1 dikurang 0,85285 dan mendapatkan hasil minus 0,00392 lalu kita ke tahap selanjutnya yaitu perubahan bobot pada setiap unit keluaran atau menghitung nilai error pada setiap unit keluaran dengan menggunakan rumus persamaan 9 yaitu delta V Z K sama dengan alpha D K dikali X dengan menggunakan rumus delta 0,1 dikali B159 yaitu yang D1 tadi yang telah kita cari nilainya min 0,00178 dikali B21 yang kita normalisasi tadi nah yang ini yang di yaitu 2016 0,322 dengan itu kita mendapatkan nilai min 0,000057 dikali dengan D AVI 2 nya delta V 2 nya dengan rumus sama seperti tadi 0,1 dikali B160 kali ini yang yang D 2 min 0,00326 dikali B27 yang data 2016 tadi yang 0,322 ini ini disini kita dapat nilai min 0,000105 begitu juga selanjutnya di delta V3 dengan rumus yang tadi juga B161 kali ini kita ambil yang yang 3 ini nah yang D3 min 0,00862 dikali B27 yang normalisasi di 2016 tadi hasilnya ini min 0,222 27 27 28 min 0,00 0,278 dan AV4 ini rumusnya 0,1 dikali B162 yang D4 ini min 0,003 392 dikali hasil dari data normalisasi di data 2016 tadi hasilnya min 0,001 22 begitu juga selanjutnya di delta V1 dengan rumus seperti tadi bedanya dia di tahun 2017 datanya ini 0,001 tadi dikali 0,500 ini dia min 0,00178 dikali data yang 2017 yang dinormalisasi tadi itu 0,500 hasilnya min 0,00000 0,008 92 selanjutnya seperti itu juga rumusnya dikali ini dikali juga sama normalisasi data 2016 hasilnya min 0,00 0,00163 sama seperti ini juga 0,1 dikali min 0,00 862 dikali yang normalisasi data 2017 kali 0,500 hasilnya min 0,00 4 321 4 3 1 dan di delta V4 begitu juga sama seperti yang tadi tapi bedanya dia kan ini 4 ya keempat begitu sama dengan 0,1 dikali B162 yaitu min 0,00392 dikali C27 yang kita normalisasi data tadi 2017 yang 0,500 jadi dia di 2017 di 2018 di 2018 dia di D umusnya D27 gitu juga nanti dibawahnya juga dia yang E27 sampai dengan targetnya karena karena kalau kita jelaskan satu persatu kemungkinan bisa berjam-jam baru selesai videonya nah ini 162 C21 delta ini delta ini delta V4 ini dapatkan hasilnya dari D4 min 0,00392 dikali data yang telah kita normalisasi D 2017 yaitu 0,00 0,500 0,500 hasilnya minus 0,000 192 begitu juga selanjutnya untuk mencari bobot pada setiap unit keluaran outputnya selanjutnya kita mencari perubahan bobot input menuju Hayden dari itu menuju Hayden ya delta V dikali JO sama dengan alpha dikali DK seperti ini ya ini rumusnya tidak begitu banyak delta V1 rumusnya sama dengan 0,1 dikali B159 D159 itu yalah delta D1 tadi yang min 0,0078 100 dan 2 juga nanti rumusnya kalau dia mencari ini dia mencari ini dia sama juga seperti yang tadi 0,1 dikali yang B dari 160 tadi yang ini juga selanjutnya yang tiga ini yang tiga 0,1 dikali 161 yang tadi juga ini yang di 4 sampai dia mencapai hasil 0,00392 baru kita memperbarui bobot awal input ke hidden atau kita memakai rumus persamaan 10 VIJ baru sama dengan VIJ lama ditambah Delta VIJ rumusnya seperti ini B60 ditambah B171 yang lama eh yang yang baru dan yang lama B60 ditambah B171 ini 0,27 ditambah ditambah min 0,00057 hasilnya 0,269 dan yang V12 ini juga hampir juga sama ya dari C60 B172 C60 di VIJ barunya ini juga nanti di C3 dan C4 sesuai dengan nomor 123 dan 4nya karena kita cuma memakai hidden 0,4 0,83 ditambah min 0,0000892 yang menghasilkan nilai 0,8299 dan betul buat C3 nya di 60 nya di 60 nya yang tadi 0,0 j3 sama dengan C3 ini ya 0,17 dikali eh ditambah min 0,000733 maka dapatkan hasil 0,1699 yang ini juga dengan 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 b14nya ini juga dengan 24 nya landi Quem ini dengan ditambah B174 tadi ya bimbing 0,000495 dan menit balik ya tadi ditambahin dulu 0,38 ditambah Min 0,000495 Maka mendapatkan hasil 0,3800 Begitu juga dengan V2.1 V2.2 Begitu juga Cara menghitungnya Makanya mendapatkan nilai 0, seperti ini Lalu kita Memperbarui bobot awal Heiden ke output Kita menggunakan rumus Persamaan 11 WJK baru Sama dengan WJK lama Ditambah delta WJK Dengan Perubahan bobot Heiden ke output Dari Heiden ke outputnya Yaitu dengan Kita menambahkan B66 Yang ini Yang Heiden Kita Heiden ke output ini Yang tadi kan Input ke Heiden Ini kita Heiden ke outputnya Bobotnya Y1 0,17 Ditambah Delta W1 Min 0,00534 Mendapatkan hasil W1 0,1647 Dan W2 Seperti itu juga Dari C66 Yang baru Yang WJK baru Ditambah Ke WJK lama Ditambah delta WJK Yaitu B139 C66 Yang ini ya C66 ini Yang Y2 0,31 Ditambah Minus 0,00533 Maka Mendapatkan hasil W2 Y1 0,3047 Dan begitu juga Dengan W3 Dengan Penjumlahan D66 Ditambah B4 140 Tadi D66 Ini Sesuai dengan Nomornya 1234 W3 Menghasilkan 0,74 Ditambah Dengan Delta W3 Min 0,00514 Maka Disini Menghasilkan Y3 Adalah 0,7349 Sama juga Seperti yang W4 ini Cara mencarinya Yaitu Dengan 41 Ya Nah Ini dia Nah Bobotnya Y 0,47 Ditambah Dengan Delta W4 Minus 0,00566 Maka Y Y4 Menghasilkan Jumlah 0,4643 Oke Nah Disini VG0 Baru Sama dengan VG0 Laman Ditambah Delta VG0 Yaitu VG0 1 Dengan Rumus B69 Ditambah B162 B69 Ini B169 Ini Dari Input Ke Hayden Dia Biasanya Yang VG VG1 0,73 Ditambah Ditambah V Delta V1 Min 0,001 78 Maka Menghasilkan 0,7298 Dan VG0 2 C69 Kita Ambil Yang Tadi Yang 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 VG2 0,69 Ditambah Dengan Min 0,003 0,326 Maka Menghasilkan 0,689 Begitu juga Dengan VG3 Mencarinya Dengan Jadi Sesuai ya Nomornya Jangan kebalik Nanti Datanya Nilainya Berubah D69 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 Tiga kan D69 VG3 0,42 Ditambah Juga Dengan Seperti tadi Juga Delta V1 Min 0,008 62 Maka Menghasilkan 0,4191 Sama Juga Seperti Yang VG3 Dengan Nomornya E69 Ditambah D185 Ini Dia VG4 0,93 Ditambah Dengan Delta V14 Min 0,003 92 Maka Menghasilkan VG4 Nya Adalah 0,92 96 Oke Lanjut ke WCO 0 Bias Baru Sama Dengan W0 Lama Ditambah Delta W0 Bias Atau WK WK Dia Mencari WK Dia Dari Biasa Baru Sama Dengan Lama Ditambah Delta sesuai Dengan Rumus Nah Sudah Kita Buat Sama Dengan B72 Ditambah B137 B72 Yaitu Biasnya Yang WJ Tadi Sesuai Dengan Output Cuma Satu WJ WJ1 WJ1 0,68 Ditambah Dengan Sorry Kelewatan Ditambah Dengan Ini Min Delta W0 Min 0,00664 Menghasilkan Nilai 0,6734 Jadi Pelatihan Dilakukan Sampai Semua Epok Terpenuhi Perhitungan Dimulai Dari Satu Epok Digunakan Untuk Menghitung Semua Data Hingga Menunjukkan Epok Terbaik Atau Data Latih Yang Terbaik Pelatihan Data Bobot Data Terakhir Dari Epok Terakhir Nantinya Akan Digunakan Sebagai Bobot Pada Tahap Pengujian Namun Untuk Hal Ini Dilakukan Pengujian Data Pada Bobot Epok Pertama Saja Dan Apabila Kita Mencari Terus Manual Mencapai Error Yang Kita Selanjutnya Selanjutnya Latihan Jaringan Telah Kita Lakukan Dengan Menghasilkan Bobot Dan Bias Yang Telah Terupdate Pada Epok Pertama Maka Kita Lanjutkan Pada Tahap Pengujian Jaringan Menggunakan Bobot Dan Bias Yang Telah Terupdate Tersebut Berikut Ini Bobot Dan Bias Yang Telah Terupdate Ini Bobot Dan Bias Yang Telah Terupdate Epok Pertama Yang Telah Tadi Dapat Hasilnya Setelah Kita Hitung Jaringan Setelah Sudah Sudah Dapat Ini P1 1 Kita Telah Dapat 0 26 99 P1 2 0 8 2 99 P1 3 0 16 99 P1 4 0 3 800 Itu Juga Dengan Selanjutnya Yang Telah Kita Dapat Dari Jaringan Lalu Selalu Kita Menggunakan Data Pengujian Yang Belum Ternormal Sasi Dengan Menggunakan Tahap V Forward Seperti Langkah Sebelumnya Sama Seperti Yang Kita Buat Jaringan Tadi Itu Kita Ambil Contoh Dari Kejahatan Curas Ya Curas Nah Ini Kan Curas Disini 2016 Ada Satu Kejahatan Di Tahun 2016 Tahun 2017 Ada Dua 2018 Ada Empat Tahun 2019 Ada Dua Dan Di Tahun 2020 Ini Ada Satu Yang Telah Membuat Curas Dan Kita Normalisasi Seperti Yang Tadi Jadi Kita Ngambil Datanya Contoh Datanya Dicuras Saja Kalau Semua Kita Kalau Ini Semuanya Sama Sama Seperti Perhitungan Curas Yaitu Kita Menggunakan Rumus Persamaan Satu Seperti Yang Tadi Juga Yaitu Rumus Persamaan Yang Yang Pertama Ini Adalah Z INJ Sama Dengan VOJ Ditambah Elemen XI Dikali VJ Lalu Rumus Persamaan Duanya Juga ZJ Sama Dengan Satu Per Satu Ditambah XB Sama Pangkat Minus Z INJ Persamaan Tidak Juga Ada Y K Sama Dengan W Oke Ditambah Elemen CI Dikali WJK Lalu Rumus Persamaan Empatnya YK Sama Dengan Satu Dibagi Satu Ditambah XB Pangkat Min Y YNK Lalu Menormalisasinya Kita Memakai Rumus Persamaan Lima Yaitu XI Sama Dengan XP Dikurang 0,1 Buka Kurung Nilai Maksimal Dikurang Nilai Minimal Dibagi 0,8 Ditambah Nilai Minimalnya Disini Setelah Saya Buat Pengujian Data Curas Ini Kita Pakai Untuk Contohnya Dan Disini Saya Sudah Buat Pengujian Data Penganiayaan Pengujian Data Curas Data Pencabulan Anak Pengujian Data Pengrusakan Yang Ada Di Kita Buat Datanya Dengan Ini Pengujian Data Narkotika Pengujian Data Curan Mor Pengujian Data KDRT Pengujian Data Pengelapan Pengujian Data Pengipuan Pengujian Data Pemerasan Atau Ancaman Disini Sudah Kita Buat Semua Tetapi Kita Disini Menggunakan Contoh Data Curas Kalau Tadi Kan Kita Membuat Contoh Perjudian Kalau Ini Kita Curas Contoh Menggunakan Kita Rumus Contohnya Menggunakan Persamaan Satu Yaitu Dengan Rumus Perhitungan Seperti Yang Tadi Juga Kurang Lebih Yaitu Disini Sama Dengan B14 Ditambah B35 Dikali B4 Ditambah C35 Dikali C4 Ditambah D35 Dikali D4 Ditambah E35 Dikali E4 Yaitu B14 Ini B14 B14 VJ1 Disini Nilainya 0,7298 Yang telah Kita Proleh Tadi Ditambah B35 Ditambah Ditambah Ini Nilainya 0,189 Ditambah B4 Dikali B35 Tadi Baru Dikali B4 B4 Ini Nilainya Dapatkan Dapatkan Bobotnya 0,8299 Gita 2017 Baru Ditambah E35 Ini E35 Ditambah E35 Disini Tadi Nilainya 0,278 Baru Dikali E4 Dikali E4 Dikali E4 Nilainya 0,3800 Sehingga Dia Dapat Nilainya Adalah 1,184 0,408 Sama Juga Seperti Yang Z In 2 Sama Dengan Rumah Seperti Itu Tapi Dia Seperti Yang Tadi Juga Sesuaikan Dengan Angka Dan Nomor Ya Kalau Disini Dia C14 Ditambah C14 Tadi Yang Ini C14 Ini Apa Nilai Bias 0,6897 Dikali Ditambah Sorry B35 Ini Nilai Yang Sudah Dinormalisasi 2016 0,189 Dikali B5 Ini Nilai Bobotnya 0,4499 Lalu Ditambah Lagi C35 Ditambah Lagi C35 Ini Nilainya 0,322 Yang telah kita Normalisasi Di tahun 2017 Dikali Lagi Dengan C5 Ini C5 Nilai Bobotnya Yang kita Ambil 0,5098 Lalu Ditambah D35 Ini Normalisasi N 0,278 Lalu Dikali D5 Yang Setelah Kita Dapat Nilai Bobotnya 4,4 3 9 Lalu Ditambah Lagi Dengan E35 Dikali E5 E35 Ini 0,233 Dan Dikali Dengan E5 E5 Nilai Bobotnya 0,4699 Maka Menghasilkan Dia Nilai 1,17076 Begitu Juga Dengan ZIN3 Dan ZIN4 Sama Seperti Rumus Yang Tadi Lalu Data Yang Telah Dapat Ini Kita Normalisasikan Menggunakan Penggunaan Persamaan Rumus 2 Rumus Persamaan 2 Yaitu ZJ Sama Dengan 1 Per 1 Ditambah EXP Ditambah EXP Pangkat Min Z BNC Yaitu Caranya Sama Dengan 1 Dibagi 1 Ditambah EXP Dikurang B 6 6 2 Ya ini Dikurang B 6 2 Maka Hasilnya 0,76 568 Menormalisasinya Sama Sama Seperti Tadi Seperti Kita Awal Menormalisasikan Data Rumus Tetap Itu Juga Contoh Dengan Z2 Ini 1 Bagi 1 Ditambah EXP Dikurang B 6 3 Yaitu Z2 Yaitu 1 1 70 75 Maka Hasilnya Dapat 0,76 328 Begitu Juga Dengan Z3 Z4 Juga Seperti Itu Karena Kita Mengambil Contohnya Di Curas Jadi Semua Data Curas Yang Kita Jelas Dengan Menggunakan Rumus Yang Telah Kita Buat Selan Selanjutnya Kita Menggunakan Persamaan 3 Rumus Ini Rumus Agak Panjang Kita Mendapatkan Itu Dengan B17 Ditambah B69 Dikali B11 Ditambah B70 Dikali C11 Ditambah B71 Dikali D11 Ditambah B72 Dikali C11 Yaitu B17 Kita Mengambil Data B17 Yang Dicuras Itu Yaitu Biasnya Yang Hidden Ke output Tadi Saya Tidak Menjelaskan Kita Selanjutnya Dari Hidden Ke output Yaitu Kita Mengambil Biasnya BG1 0,6734 Ditambah B69 Ditambah B69 Yaitu Ini Menggunanya Yang Z1 Tadi Yang Kita Normalisasi 0,765 68 Dikali B11 Yaitu Nilai Dari Bobot W1 0,1647 Lalu Ditambah Lagi Dengan B70 Yaitu Nomor Yang Data Yang Sudah Kita Normalisasi Normalisasi 0,7632 0,7215 Lagi Dikali Dengan C 11 Nilai Bobotnya 0,347 Ditambah B71 Yang Terakhir Normalisasi Tadi J3 J3 0,72150 Dikali D11 Lagi Lagi Ke atas Dikali Dengan D11 Yaitu Nilai Bobotnya Nilainya 0,7349 Baru Kita Tambahkan Lagi Dengan B72 Yang Telah Kita Normalisasi Tadi Yaitu J4 Ini 0,81378 Lalu Kita Kalikan Dengan E11 Ini Nilai Bobotnya 0,4 0,4643 Maka Menghasilkan Output Nomor Nilai 1,94006 Terus Kita Menggunakan Untuk Menormalisasi Data Teleponnya Menggunakan Persamaan 4 Kita Normalisasinya Dengan Menggunakan Rumus Persamaan 4 Tadi Sama Seperti Kita Menormalisasi Data Data Sebelumnya Yaitu Rumusnya Sama Dengan 1 Dibagi 1 Ditambah EXP Dikurang B76 Ini B76 Nilainya 1,94006 Maka Maka Mendapatkan Hasil 0,87436 Lalu Kita Lanjut Dengan Dengan Denormalisasinya Lagi Dengan Menggunakan Rumus Persamaan 5 Yaitu Dengan Rumus Ini XI Sama Dengan XP Dikurang 0,1 X Nilai Maksimal Dikurang Nilai Minimal Dibagi 0,8 Ditambah Nilai Minimal Yaitu Rumusnya Yalah Sama Dengan B79 Yang 0,8749 Ini Dikurang 0,1 Dikali Pelatihan Epoch Baru Dibagi 0,8 Ditambah Pelatihan Epoch Yang B142 Itu Makanya Menggunakan Dapat Hasil Jadi 17,423 Ini Hasilnya Denormalisasinya Yang telah Kita Cari Untuk Nilai-nilai Yang Lain Seperti Data Penganiayaan Curat Pencabulan Anak Sama Seperti Dengan Yang Saya Contohkan Tadi Di Data Curas Perhitungannya Seperti Itu Dengan Menggunakan Rumus Persamaan 1 2 3 4 Dan Denormalisasikan Dengan Dapatkan Nilai Seperti Contoh 17,423 Ini Sudah Dapat 17,423 Nilai Denormalisasinya Kemudian Kita Telah Mencari Data Pengujian Jaringan Pada Epoch Pertama Pada Masing-masing Jenis Tindak Pidana Maka Untuk Memudahkan Dalam Melihat Hasil Pengujian Selanjutnya Kita Dapat Lihat Pada Hasil Output Epoch Pertama Di Berikut Ini Melihat Hasilnya Langsung Ya Seperti Ini Hasilnya Seperti Tadi Kita Mencari Curas Tadi Pertama Jadi Melihat Targetnya Yang Telah Dinormalisasi Dia 0,233 Outputnya Dengan Mencapai 0,8743587 Lalu Mencapai Nilai Error Min 0,642 Jadi Hasilnya Bisa Supaya Dapat Nilai Error Dia B2 Dikurang C3 Ini Dikurang Ini Jadi Nilai Error Min 0,641 Dan Dengan Hasil Prediksi 17,423 Yang Tadi Data Aktualnya 3 Yang Target Di Tahun 2020 Selisihnya Dia Mencapai 14,423 Jadi Mencapai Data Akurasinya Nilai Akurasinya 17% Baru Juga Penganiayaan Dengan Mencapai Target 0,633 Outputnya 0,8952583 Dengan Mencapai Error Min 0,262 Sama Mencari Nilai Error Target Ditambah Code Hasilnya Min 0,262 Hasil Prediction Diperoleh 17,893 Dengan Data Aktual 12 Data Aktual Ini Dari Sini Dari 2020 Curah Tadi Sepertinya Tadi Data Aktual Data Aktual N Mencapai 12 Selisihnya Mencapai 5,893 Mencapai Akurasi 67% Lalu Jadi Ditotal Semua Nilai Error MEC Element NI Nik Dengan 1 XT Dikurang XT Quadrat Bagi N Jadi Data Error Ini Semua Dijumlahkan Ini Rumusnya Semuanya Dijumlahkan Masih Mencapai 0,37348 Sementara Error target Kita Yang akurat Yalah 0,01 Jadi kan Ini Hanya Untuk Contoh Kita Menjalankan Epoch Pertama Cuma Sekali Bulat Balik Jadi Untuk Mencapai 0,01 Bisa Jadi Ada Beberapa Kali Bola Balik Back Propagation Untuk Mencapai Itu Mencapai 0,01 Kalau Kita Manual Seperti Saya Bilang Tadi Sangat Panjang Lalu Saya Sudah Membuat Tabel Untuk Lebih Gampang Lagi Kita Melihat Membacanya Ini Tabel Ini Tabel Untuk Klasik Kita Sudah Kita Sudah Grafik Tabel Ya Benas Kejahatan Dan Akurasinya Contoh Curah 17% Ini Grafik Tabel 17% Penganiayaan Ada 67% Curah 90% Ini Curah 90% Kemungkinan Besar Terjadi Dengan 16 Kejadian Bisa 15 Curah Ini Bisa 15 Bisa 17 Pokoknya Tidak Jauh Tidak Jauh dari 16 Tindak Pidana Dengan Curah Penjabulan Anak 17% Bisa Lebih Bisa Kurang Baru Pengerusakan 6% Cuman Baru Narkotika 51% Bisa Lebih Dan Tidak Bisa Kurang Mungkin Mungkin Lebih Baru Curah Mor Ada 6% KDRT 6% Penggelapan 17% Penipun Ada 6% Pemerasan Atau Ancaman Ada 6% Baru Grafik Lingkarannya Seperti ini Di bawah Ini ada Warna Warna Yang telah Menunjukkan Nama-nama Nama-nama Tindak Pidana Baru Berdasarkan Hasil Pengujian Jaringan Saraf Teruan Pada Epok Pertama Belum Menunjukkan Hasil Prediksi Yang Akurat Terhadap Data Uji Berupa Data Kejahatan Yang Terjadi Dari Tahun 2016 Ini Seharusnya Sampai Dengan Tahun 2020 Itu Targetnya Pada Jaringan Saraf Teruan Akan Terus Melakukan Proses Pembelajaran Atau Pelatihan Terhadap Data Hingga Mendapatkan Jaringan Saraf Aktual Yang Terbaik Yang Akan Digunakan Sebagai Proses Pengujian Jaringan Terhadap Data Proses Pembelajaran Pada Epok Selanjutnya Dilakukan Menggunakan Sistem PHP Perhitungan Jaringan Epok Pertama Dilakukan Sebagai Penalaran Proses Metode Dalam Melakukan Pembelajaran Atau Pelatihan Serta Pengujian Jaringan Terhadap Data Menghasilkan Data Prediksi Disini Saya Telah Menjumlahkan Nilainya Manual Jadi Sampai Disini Saja Pertemuan Pertemuan Kita Untuk Menjelaskan Perhitungan Manual Di Skripsi Saya Semoga Kedepannya Bisa Lebih Bermanfaat Lagi Dan Lebih Maju Lagi Untuk Memprediksi Tingkat Kejahatan Di Daerah Kita Masing-masing Kerana Kejahatan Ini Adalah Hama Bagi Masyarakat Terima kasih Apabila Ada Salah Kata Saya Yang Tidak Berkenan Atau Saya Salah Menyampaikannya Mohon Diperbaiki Saya Ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh